buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong PD Pasar Kota Manado akan menata kembali pedagang yang ada di pelelangan ikan di Pasar Bersahati Jeheskiel Lairah selaku kepala bagian pengawasan dan penertiban menjelaskan bahwa sebelum melakukan penertiban pengelolaan, hari ini Jumat 31 Januari 2020, para pedagang akan diundang untuk mensosialisasi untuk penertiban pengelolaan akan tetapi para pedagang tersebut tidak ada yang menghadiri sosialisasi tersebut sehingga ditunda sosialisasinya pada hari Senin jika diundang kembali pada hari Senin dan para pedagang tidak juga menghadiri undangan tersebut, maka dari PD Pasar akan mengambil tindakan Berikut wawancaranya Kita akan tentu mengundang lagi para pedagang Tujuannya untuk menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan di pelelangan ikan itu telah diserahkan oleh pemerintah kota kepada kita Tujuannya adalah untuk mengatur agar supaya pedagang itu tentu bisa melakukan tugas pedagangnya dengan baik biar mereka mendapatkan hasil dengan baik dan tugas kita adalah menantang mereka Karena ini juga berhubungan dengan para pembeli, calon pembeli yang akan datang Nah calon pembeli mereka akan tahu di mana akan berpelanja ikan Nah di samping itu kita juga punya kewajiban untuk mengawasi Ya dengan baik bahwa Ikan-ikan yang dijual di pasar bersahat ini Jadi tidak ada lagi TPI kan Jadi pasar bersahat ini adalah ikan-ikan yang memang segar yang digantung secara kesahatannya Sehingga masyarakat menadu yang mendukung seikan Pasar bersahat ini tentu mendapatkan ikan yang sehat Saya kira itu juga Kita pihak pengelola pasar Berharap bahwa para pedagang akan bekerja sama dengan mereka Karena sekali lagi Jadi pasar itu sebagai regulator, sebagai operator pasar tradisional Nah pedagang itu adalah mitra Hubungan antara pedagang dan kita sebagai regulator operator juga pasar tradisional adalah hubungan mutualisme Kerjasama yang saling membentuk Kita tidak ingin pedagang berhubungkan Atau juga pegawai pedagang itu Tidak mendapatkan akses yang baik untuk pedagang Tapi juga kami berharap mereka juga bisa Apa namanya Bisa memahami skalbis memenuhi Apa yang akan kita atur dan tata Bukan hanya untuk orang program Tapi kalau kita bicara pedagang Berarti kita bicara masyarakat pedagang Orang balik Disitu juga ada masyarakat pembeli Masyarakat yang kita menadu Jadi ini hal-hal yang tentu harus Kerana mereka bisa memahami Jadi kalau disitu khusus pedagang Khusus pedagang Jadi tidak ada campuran Jadi nanti semua ada tempat-tempat yang didalam itu Yang beberapa tahun ini tidak Dermanfaatkan Itu akan kita buka aksesnya Supaya ini bisa Semuanya dimanfaatkan Jadi nanti semua Pada kita masuk Disitu terlihat di lapangan ada bangunan pak Nantinya disitu dijadikan apa Bangunannya mana Yang di TPI Payaan dengan TPI Nah itu Yang di belakangnya itu masih Kementerian Jadi tetap masih di bawah Dinas berikanan Tapi kita semua yang di luar itu Di bawah pengelolaan Kementerian Kami juga tidak tahu ya Jadi apa alasan mereka Ya mungkin karena capek Atau apa ya Tapi kami berharap Hari sering kita akan undang lagi Pertemuan mereka akan Kalaupun tidak Datang pak dalam undangan Yang kesekian kali ini Langkah apa yang akan dilanjutkan oleh TPI Ya jadi Yang pasti kalau mereka tidak manfaatkan Pertemuan ini Nah ini juga Kelugian bagi mereka Jadi Kami menggunakan media ini Atau supaya mereka Bisa diberikan kesempatan Untuk menyampaikan aspirasi Masukan-masukan kepada kita Sehingga kemudian nanti Dalam pelaksanaan operasional kita Di TPI itu Tentu Masukan-masukan mereka juga Dan menjadi perhatian kita Jadi Ada kebijakan-kebijakan Tentu Tidak akan berat sebelah gitu ya Jadi kami juga memperhatikan Kepentingan mereka Tapi kalau mereka tidak hadir Ya otomatis kita Menerapkan Apa yang menjadi kebijakan Dari Dewan Direksi Tidak Pasar Secara setiap Chandra Matosulut Headline User melaporkan dari Manado Tidak 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 Tidak